Terima kasih Yang berada tepat di kawasan Jalan Raya Lembang, tepatnya samping Pasar Panorama Lembang, Bandung Barat pada Selasa kemarin Naas, tiang listrik menimpa sebuah kendaraan bermotor beserta pengendaranya yang sedang membeli jajanan di pinggir jalan Pengendaraan motor pun mengalami luka-luka dan dibawa ke klinik Sespimpori, sedangkan motornya mengalami kerusakan akibat tertimpa tiang listrik Tak hanya itu seorang pedagang yang sedang menggoreng sempat tersabat kabel tiang listrik yang menyebabkan gorengannya berantakan Atas kejadian tersebut, petugas dari PLN langsung melakukan evakuasi terhadap tiang yang roboh Dan melakukan pembetulan jalur listrik, sementara jalur jalan ditutup sementara Kronologis kejadian tumbangnya tiang listrik sekitar pukul 14.00 Kebetulan di wilayah Desa Lembang, keadaan agak macet, tapi tidak ada angin, tidak ada hujahan, tau-tau listrik tumbang Diketahui jalur listrik dari tiang yang roboh merupakan jalur listrik yang mengarah ke kawasan Cibodas Lembang Namun dari informasi, pihak PLN telah melakukan antisipasi sehingga kawasan Cibodas tidak terganggu dengan kejadian tersebut Algi Muhammad Gifari, Bandung TV